Hai bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro info udah kesempatan kali ini kita akan melakukan treatment yang cukup berbeda ya dari biasanya mengenai hobi ikan terutama ikan cana ini jenis cana maruilustarum ya tapi ini dari yang kita pelihara yang satu ini terjadi hilang nyabar itu agak kotor nih aku harumnya ya kita perhatikan ya dari sampingnya itu barunya itu hilang padahal itu beberapa waktu yang lalu ada tapi karena kemarin settingannya itu agak saya ubah ternyata jadi kemarin sempat saya bersihkan dan tidak ada substrat bawahnya ini tidak ada dan ada perubahan pada lampu Hai dan ada beberapa hal yang lainnya sehingga yang satu ekor ini barnya hilang ya itu ya masih kelihatan sih tapi yang bagian bawah ini benar-benar hilang itu bersihkan ini ukurannya sudah cukup besar jadi ketika sudah cukup besar seperti ini kalau kita tidak cepat-cepat melakukan treatment maka dia akan menjadi semacam patent ya Jadi kalau hilang nanti bisa hilang sampai besar nah itu tidak barunya seperti hilang nah ini takutnya nanti hilang patent atau terkunci atau dia tidak akan muncul lagi ini kita akan melakukan treatment kita akan lepaskan di kolam ikan yang cukup besar bersamaan dengan ikan-ikan lainnya jadi sebenarnya saya punya kolam khusus treatment ya tapi itu ada isinya dan kalau dicampur dengan ini itu berbeda ukuran ya nanti lebih kecil yang ada di kolam treatment saya yang diterbuka itu yang khusus untuk ikan-ikan predator tapi biasanya kan yang agak sesuai atau agak sama ukurannya kalau ini agak berbeda kalau dicampur nanti terjadi berkelaihan ini yang kita lakukan nanti akan mengambil ini dan kita masukkan ke kolam yang cukup besar cukup dalam juga kolamnya sebetulnya itu kolam ikan konsumsi ya jadi isinya itu ada nila ada lele dan ada juga ikan-ikan lainnya yang khusus buat kolamnya itu tidak ya cuman dibat mancing keluarga saja jadi tidak dijual jadi aman sedangkan untuk kolam yang dijual kalau kita masukkan ini nanti orang yang mengambil ikannya malah katut ke bawah kita akan ambil nanti jadi yang mancing atau yang mengambil biasanya cuman saudara-saudara atau untuk makan sendiri jadi aman dan nanti kita ini akan tangkap dulu ya kita bawa ember soalnya cukup jauh jadi saya menggunakan ember yang berlubang bawahnya nanti kita tutup kita pakai tutup ini aja tutup ini ada tapi kurang tahu kemana paling buat mainan anak-anak kecil soalnya di sini banyak anak kecil dan nonton ikan dan sebagainya kadang buat mainan kita ambil airnya dulu ini sudah kolam tapi ini kolam samping teras rumah ya jadi buat hiasan saja nanti kalau saya masukkan di sini ikan tananya nih bisa loncat-loncat soalnya ini sering dimasukin anak kecil ya anak kecil tetangga atau saudara itu kalau lagi makan atau ngomong lah baca ke sini coba sama orang tuanya saya membawa ke sini sambil lihat ikan dia ngomong ya jadi kadang ada yang jebur juga jadi kalau cana dimasukkan ke sini bisa loncat hilang karena ini cuma ikan-ikan hias saja ya ya cukup bagus ini sebenarnya dapatin juga atau nanti sekalian saya tunjukkan ikan thread eh kolam threadmen saya ya di belakang tapi ada isinya threadmen buat sana ya ini juga kolam tapi udah rusak nih ya dari terpal ini dulu pernah sempat saya gunakan buat melihara cana juga kecil-kecil ini udah bocor dah rusak kita pakai lagi lahir dia ini biasanya ini ada saat-saat tertentu sinar matahari full langsung dari atas jadi dia kecil-kecilnya cukup bagus ini ada dalamnya ada ikannya ya dan predator juga nanti keputusan saya revieukan khusus untuk kolam threadmen ini ya di bagusnya kolam threadmen seperti ini untuk biasanya kita bagusnya ya beli banyak masukkan ke situ nanti bisa kita seleksi mana yang bagus atau untuk menempuhkan bunga bar dan sebagainya ini sudah buruk juga ini itu tadi kolam threadmen yang dekat rumah saya ya cuman di belakang rumah sampai besok kapanjapan saya review khusus kolam threadmen dekat rumah itu ya kita mau ambil ikan dulu ya tadi sudah ambil air kita ya di kolam samping teras ini kita akan tangkap ini sedikit saja airnya kalau saya punya tangkapnya pakai ini ya tapi ini cukup sulit ini kalau sambil pegang kamera saya tangkap ini kita ambil ikan-mean dari kesejaannya ini tapi tidak ada yang terjadi kalau saya algunos berkirkan anak-anak mungkin saya sambung lagi nanti saja ya ini yang saya sudah saya tangkap saya videokan lagi ya nah ini dia ikannya ini aquarium pembesaran ya progres ya jadi tidak begitu bersih saya ini disambung lagi ya kita tangkap dulu ikannya kalau ikan kami tidak bisa soalnya cuman sendirian nih kita mulai tangkap ya pakai ini ya saya biasanya ya saya lebih suka pakai seperti ini daripada pakai jaringnya karena dia itu cenderung lebih aman tidak kalau pakai jaring itu kadang sisinya itu pada rusak ya tapi kalau pakai ini itu cukup kuat jadi dia tidak lentur akibatnya tidak terlalu bergesekan dengan tubuh ikan yang sisinya jadi tidak ada yang menyangkutlah ibaratnya jadi tidak membuat jisih terkelupas seperti ini biasa saya tangkapnya nah ini sudah masuk cukup ternyata ya harus tangan dua saya matikan dulu ya nanti sambung lagi ini sudah kita tangkap ya dan sudah kita masukkan ke dalam ember jangan lupa kita tutup nah ini asalnya cukup jauh ke kolam jadi saya gunakan embernya seperti ini tidak perlu pakai oksigen plastik dan gas ya seperti ini ini tadi kita nangkapnya pakai ini ini sudah kita kita tangkap di yang tengah ini kosong jangan lupa kita tutup lagi atasnya soalnya nanti tidak loncat ya pastikan terapat ini yang satu ini sudah kita tutup ini kita pakai motor jadi nanti kita sambung lagi siapa sudah sampai kolam ini dia kita sudah sampai di kolam kolamnya ini di tengah-tengah kebun ya nah ini ini ada kebun salak ini salah satu masyarakat sini ini petani di sekitar sini ini petik salak gading ini nah ini dia ini jalan yang kita lewati tadi ini jalan setapak ya sepeda motor yang bisa lewat sini ini jauh dari rumah jauh dari pemukiman jadi suaranya sangat tenang banyak gemercik air ya ini karena dekat sungai ini juga jalan jauh dari rumah ini dia sungainya nah ini dia kolam dunia saya dan bubuk saya nah ini biasanya sini buat transit ya para petani-petani sekitar sini untuk istirahat karena ada gubuknya nah ini dia kebun dan ini saya pakaiPass saya ya ini nanti kalau rekan-rekan mau lihat tentang pertanian bisa silahkan lihat di video-video channel youtube Smantoinfo ya ini dia ikan yang tadi kita bawa kita ambil ya ya ini dia perbekalan dari para petani ada jeruk itu jadi petik disana itu ada pohon jeruk disana nah ini kolam yang akan kita masukkan ikan cana marunya sudah permanen ya jadi semoga aman tidak pergi kemana-mana dan semoga tidak loncat ya karena ini tidak saya kasih tutup atasnya kalau yang di rumah tadi emang saya gunakan khusus untuk treatment dan biar aman saya kasih penutup streaming tadi ya jadi ini kan untuk konsumsi sehari-hari dan tidak dijual jadi aman jangan langkap paling juga saudara-saudara dan pastinya ingin sama saya dulu jadi kalau nanti cana marunya kepancing semoga aman ya itu ikan nila disini juga banyak ikan kecil-kecil ya ya itu itu kan water ya ini kan sebagai pakan sekaligus untuk cana ya jadi semoga disini dia betah dan dapat bagus nanti kalau dia bagus bisa kita ambil lagi masukkan akayam lagi ini sangat banyak sekali ini padernya dan kecil-kecilnya nah ini dia ikannya tadi ya kita buka nah itu sangat sehat sekali ini saya mau tunjukkan sampingnya ya tapi ternyata sehat sekali ikannya kita tutup dulu ternyata sudah jangan nutup kepalanya ya nah ini sangat sehat sekaliganya nah itu tidak ada bunganya tidak ada barnya sangat polos sekali gelas ini juga kita lepaskan disini ya semoga dia bisa menjadi bagus disini dan aman semoga tidak loncat dan pergi karena disini cukup banyak makanannya nah ini dia kita lepaskan ikan cana maru jilo sentarum ke kolam besar nah itu dia mulai beradaptasi dengan lingkungannya dia bertemu dengan ikan nila di bawahnya ada ikan-ikan kecil masih dingung ternyata dia biasanya di aquarium kecil dia sebarang di pola yang besar mojok dia karena ini cukup dalam ya polanya ini ya dalam sekali ini ini sekitar satu setengah meter karena ini di bawahnya itu banyak sekali ikan bawal nah ini yang makan ini daun-daun ini kebanyakan ikan bawal nah itu dia ikannya di bawah daun talas ya ya sudah mulai pelan-pelan menyesuaikan diri mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai treatment yang cukup ekstrim kita lepas ikan cana maro jilo setarum di kolam bersamaan dengan ikan konsumsi nila bawal ada juga lele dan sebagainya ada juga ikan kecil-kecil tadi nanti saya berikan video update selanjutnya saat lakukan penangkapan lagi dan semoga aman tidak pergi kemana-mana ikannya terima kasih jangan lupa like and subscribe channel youtube isman.info silahkan juga lihat video-video yang lain mengenai ikan di channel youtube isman.info atau saya ataskan link-nya di bawah tidak akan tinggal klik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati